Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan yang diajukan oleh masyarakat pengguna subsidi BBM dengan tergugat Presiden SBE, Menteri SDM Jero Wacik, serta Menteri Keuangan. Ketiga tergugat tersebut dianggap telah melakukan kebohongan publik dalam penetapan harga bahan bakar minyak. Warga negara atas nama Forum Komunikasi Warga menghadiri sidang perdana gugatan kepada pemerintah atas dugaan kebohongan publik dalam penetapan harga BBM. Menurut mereka, BBM kualitas rendah dijual pemerintah dengan harga BBM berkualitas tinggi atau standar harga Singapura. Kuasa hukum penggugat Lukmanul Hakim menyatakan penjelasan tentang kenaikan harga dengan menggunakan pasal 28 nomor 22 tahun 2011 tentang harga sesuai pasar telah dibatalkan oleh MK. Namun pemerintah masih menggunakan pasal tersebut untuk menaikan harga BBM. Sidang ditunda hingga dua pekan ke depan karena ketidakhadiran pihak tergugat yaitu pemerintah dalam sidang perdana ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!